Dari dataran tinggi, ada bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Lompos Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lompos Channel. Pagelaran organ tunggal atau OT di Kabupaten Mahat kembali menimbulkan bank-bank antar warga, hingga berujung satu pemuda tewas akibat sebetan dunia dan tajam. Berikutannya. Pagelaran organ tunggal atau OT di Kabupaten Mahat kembali menimbulkan bentrok antar warga, hingga berujung satu pemuda tewas akibat sebetan benda tajam. Usut punya usut, bentrokan antara pemuda ini di latar belakangi diduga karena berebut gadis biduan saat organ tunggal berlangsung. Kejadian itu bermula ketika Yuda Setiawan, 19 tahun, bersama Mirsa Ardian, 18 tahun, Angles Rangga, 19 tahun, dan Pipto Joharja. Pada minggu 15 Mei, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, mendatangi Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, hanya untuk menonton organ tunggal. Usai berjoget dan bernyanyi di wilayah orang, keempat pemuda asal Desa Lawang Agung, Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat ini, sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, akhirnya beranjak pulang. Kairik, Pagarolampos Channel.